bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya nah kali ini saya akan membagikan video yang sangat bermanfaat yaitu dari bekas baterai hp jika kalian mempunyai baterai hp yang tidak terpakai bisa kalian memanfaatkan menjadi barang yang sangat berguna jadi tidak hanya bekas baterai hp tapi bisa juga bekas baterai laptop baterai powerbank baterai hp yang tegangannya 3,7V jadi bisa dimanfaatkan lagi ini bekas baterai hp samsung jaman dahulu ukurannya sangat kecil hampir cuma 2 jari saya guys ya seperti ini oke kita coba buat alatnya kita buat baterai ini menjadi baterai yang berguna guys atau baterai bisa digunakan ketika emergensi oke karena ukurannya sangat kecil guys oke kita buat nah yang kalian perlukan cuma baterai terus ini mini powerbank mini powerbank harganya 2500 segini ini 1 ampere terus ujung kabel casan seperti ini oke kita coba buat terlebih dahulu pertama ininya usb nya dicopot aja nah ininya yang buat mikronya gak usah jadi yang ini aja yang dicopotnya oke kita coba copot dulu nah sebelum dicopot kalian harus tahu dulu posisi plus min nya dulu guys ya posisi plus min nya harus tahu dulu perhatikan disini plus min ya kita pokoknya posisi plus min itu posisi plus min biasanya di ujung paling ujung dan paling ujung paling ujung dan paling ujung yang tengah biasanya ada tagis jadi cara menentukannya kalian cari posisi kaki min dulu berarti sisanya tinggal plus nah min posisi min kaki min biasanya dia nyambung ke ground atau ke tanda min biasanya guys ya nah ini kan ini min nya nih ini adalah kaki min nah kalau lihat disini disini kan ada plus ada min jadi posisi min biasanya dia nyambung kesini guys nah ini kan min ini min dan nyambungnya ke kaki ini berarti yang ini plus ya berarti yang sebelah kanan adalah plus ya jadi yang ini yang nyambung ke min adalah kaki min dan yang ini satunya lagi sebelahnya ya sebelah kanan kalau posisi seperti ini paling kanan adalah plus kiss nah seperti ini ini plus nya dan ini min nya nah kalau kalian udah tahu posisi min nya kalian bongkar aja ininya usb nya oke kita coba bongkar nah ini setelah dicopot ya ininya usb nya jadi kelihatan nampak seperti ini ya nah nampak seperti ini jadi yang ini adalah min ini adalah min nyambungnya kesini nih ya ini sebagai min dan yang ujung paling kanan yang ini adalah plus ya nah ini dia nyambungnya ke kapasitor ke dalam nah ini nyambungnya kesini ya guys nah oke kalau udah seperti ini kalau udah dicopot nah ininya ini ya ini bekas casan yang gak kepake kalian tinggal buka aja dalamnya dibongkar dalamnya oke kita coba nah seperti ini setelah dibongkar casannya kabel casannya ya guys ya ini ada yang merah dan ada yang putih jadi yang merah adalah plus dan yang putih adalah sebagai min oke kita sambung lagi kabelnya karena ini jelek kepotong jadi diganti aja kabelnya kita tinggal nyamain aja kabelnya guys seperti ini nah seperti ini saya ganti baru kabelnya karena kabel bawanya kepotong jadi kalau kalian punya alat-alat yang udah gak kepake kita mengfaatkan lagi ya guys nah seperti ini oke kita copot yang ini nah yang merah ke tanda merah lagi supaya tidak tertukar ya guys jadi merah itu sebagai tanda plus nah ini yang putih yang putih sebagai min nah seperti ini setelah disambung ulang ya karena tadi pas ketika ngebongkarnya kepotong guys oke selanjutnya nah seperti ini oke selanjutnya kita pasang yang plus ke tanda plus ke min ke min yang tadi di bekas ini nah disini di bekas usb tadi kita pasang lagi yang min ke min yang plus ke plus ini guys oke kita coba pasang seperti ini nah kita sambungkan yang min ke min nah seperti ini dan plus ke plus guys nah jadinya seperti ini min ke min plus ke plus oke kita coba rakit nah ini kita tempel disini nah ini tempel kan disini oke saya lem terlebih dahulu dan lem pakai lem tembak atau pakai lem alteco bisa guys ya seperti ini terus ditempel disini nah seperti ini terus satu lagi tempel juga disini oke seperti ini loh murah nah sekarang tinggal menyambungkan kabel dari plus baterai ke plus min modul powerbank guys ya oke seperti ini nah sekarang kita sambungkan ini ada di baterai ada plus ada min kita pakai aja yang plus min aja guys ya jadi plus min oke kita coba nah coba perhatikan yang merah ke tanda plus baterai dan yang putih ke tanda min baterai guys nah seperti ini coba perhatikan jadi yang merah ke tanda plus baterai dan yang putih ke tanda min baterai oke sekarang kita tinggal sambungkan nah seperti ini coba perhatikan ini kabel yang langsung ke baterai ya guys dua kabel ini langsung ke baterai plus min yang merah dia ke plus baterai dan yang putih min baterai oke sekarang kita sambungkan plus ke plus min ke min ya nah seperti ini ini yang plus dari baterai kita sambung ke plus bagian powerbank ya guys nah ini yang plus baterai plus baterai pasang ke modul powerbank ya guys ya nah seperti ini nah sekarang tinggal satu lagi yang min yang min baterai pasang ke min modul powerbank min baterai pasang ke min modul powerbank guys nah seperti ini ini perhatikan udah jadi sekarang tinggal dirapihkan aja guys sekarang kita tinggal rapihkan menggunakan lakban nah seperti ini guys udah jadi ya ini sangat mini guys oke nah ini bisa kita gunakan sebagai powerbank darurat dan bisa kita bawa kemana mana nah guys sekarang kita cobain coba perhatikan nah kita colok kesini guys nah nyala ya ngisi guys ngisi oh mantap mantap eh nangisi guys ya jadi ini sebagai powerbank mini guys mantap ya jadi kalau kalian punya baterai baterai bekas bekas laptop bekas hp yang gak kepake kalian bisa gunakan lagi guys mantap guys ini berfungsi dengan baik guys nah sekarang kita coba chase guys nah sekarang kalau habis bisa di chase guys nah coba perhatikan kita chase nah seperti ini guys jadi kalau habis tinggal di chase ya ini sebenarnya nyala kredip guys cuman lampunya masang di dalam guys nyala ya lampu indikator ngecas nya dia jalan tuh oke kalau pingin lebih kalau misalkan pingin lebih awet bisa pakai 2 atau 3 baterai ya guys jadi lebih awet nantinya oke oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya mantap subscribe Terima kasih.